Kocok 14 kuning telur, 5 putih telur, 200 gram gula pasir, 1,4 sendok teh garam, dan 1 sendok teh emulsifier sampai mengembang. Masukkan 200 gram tepung keriku protein sedang, 30 gram maizena, dan 1,5 sendok teh baking powder sambil diayak dan diaduk rata. Masukkan 150 gram mentega tawar lele sedikit demi sedikit sambil diaduk rata. Ambil 1,3 bagian adonan. Lalu tambahkan 30 gram dark cooking chocolate dan 1,5 sendok teh pasta coklat, lalu aduk rata. Tuang adonan coklat ke dalam loyang loaf yang dialasi kertas roti tanpa diolesi margarin. Kukus di atas api sedang selama 20 menit sampai matang. Tambahkan 70 gram milk cooking chocolate leleh pada sisa adonan sambil diaduk ke lahan-lahan. Bagi 2 adonan, lalu tuang di dalam 2 loyang loaf yang dialasi kertas roti tanpa diolesi margarin. Kukus di atas api sedang selama 20 menit. Ambil cake putih, lalu oleskan 125 gram slice roberi. Tumpuk dengan cake coklat, kemudian oleskan 125 gram slice roberi lagi. Tumpuk dengan cake putih. Kukus di atas api sedang selama 20 menit.